Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu, saya tidak mati. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu diungkapkan Kabin Humas Polda Jawa Barat, Jules Abraham Abbas, pada Senin malam. Pemeriksaan psikologi dilakukan pada Sabtu dan Minggu guna melengkapi proses penyidikan yang tengah berlangsung. Selain Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat juga akan melakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga Peggy. Untuk mengumpulkan informasi dari warga terkait penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Polda Jawa Barat juga membuka nomor hotline 0822-111-24007. Pemeriksaan psikologi forensik juga dilakukan tidak hanya terhadap tersangka PS, tetapi juga terhadap beberapa saksi. Termasuk akan dilakukan pemeriksaan psikologi forensik terhadap keluarga tersangka PS. Senin siang, 4 saksi dan 5 orang tua terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi kantor perhimpunan advokat Indonesia di kawasan Utankayu Matraman, Jakarta Timur. Keempat saksi yang datang adalah saksi dalam perkara Vina 2016 silam, yang belum lama juga telah diperiksa lagi oleh Polda Jabar. Para saksi dan orang tua terpidana bermaksud meminta pendampingan hukum untuk mencabut keterangan mereka. Mereka mengaku mendapat tekanan saat dimintai keterangan. Bersama pandemi, mereka datang sini mengajukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua, yang 5 orang ya berarti ya, 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa melaku dalam berita caranya karena ada pendekanan penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Sementara itu tim pengecara mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, mendatangi pengadilan negeri kota Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Kedatangannya untuk meminta salinan putusan kasasi kliennya, Saka Tatal di pengadilan pada kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salinan tersebut akan dipelajari untuk bahan pengajuan peninjauan kembali atau PK. Sebelumnya, tim kuasa hukum juga sudah mengumpulkan nofum atau bukti baru. Nofum tersebut diakini menguatkan Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena itu untuk menegakkan kebenaran, jalan yang benar adalah membaca, mempelajari putusan kasasi kenapa Saka Tatal dihukum 8 tahun dan tidak didengarkan saksi-saksi atau keterangan penjabutan BAP dan tidak dikawal oleh BAPAS maupun diarahkan oleh Hakim sehingga dari awalnya di dalam pasal 340 diponis dengan pasal 340. Selain meminta salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal juga akan meminta hasil visum kedua korban Vina dan Eki di rumah sakit.